selamat menikmati ini kue teo goreng ini request dari beberapa netizen yang aku baca dari kolom komentar minta dibikinin kue teo goreng tapi ini bumbunya aku mau ulek disini aku pakai 2 putih bawang putih yang saya potong seperti ini 2 putih bawang merah saya potong-potong juga biar uleknya gampang 2 kemiri terus nanti aku pakai ini merica ya, segitu aja 1,4 sampai setengah sendok teh terus 3 cabai merah besar, kalau misalkan suka lebih berwarna lagi, tambahkan lagi cabainya atau ditambah cabai rawi juga bisa ya ini aku akan haluskan dahulu dengan saya tambahkan setengah sendok teh garam nanti cicipin sebelum diangat dan ditambahkan apa yang kurang karena nanti akan saya tambahkan saus tiram dan juga kecap manis, kadang kecap manisnya itu udah ada rasa asinnya, ini kita ulek dulu sampai halus ini udah, aku ulek seperti ini ya udah halus kemudian disini aku tambahkan sekalian setengah sendok teh kaldu jamur kalau gak ada kaldu jamur bisa menggunakan kaldu bubuk atau penyedap aku pakai setengah sendok teh saja atau sesuaikan dengan selera ini kita campur lagi sampai rata biar nanti pas dimasukkan itu bumbunya semuanya udah konkret udah menyerap ya kita sisikan dahulu kemudian untuk bahan lainnya saya sebutkan saya pakai 3 batang daun bawang saya iris kecil seperti ini untuk isiannya, sayurnya 50 gram sawi yang udah aku cuci bersih 50 gram toge bisa diganti kol atau yang lainnya sesuaikan selera aku pakai bakso ikan 1, 2, 3, 4 ada 8 butir kalau misalkan suka ditambahkan sosis atau yang lainnya boleh ditambahkan atau diganti bakso sapi juga boleh ya terus 250 gram kue teow ini bisa untuk 2 orang makan ini aku akan kocok 2 butir telur sisikan aku pakai 1,4 bumbay ini kita potong datu ya bumbaynya seperti ini dahulu kemudian aku iris seperti ini tuh jadinya kecil-kecil begitu seterusnya sampai semuanya selesai ini udah kita potong semuanya bumbaynya dikasihkan dahulu bakso ini kita iris tipis supaya cepat matang ya baksanya tuh iris tipis seperti itu aja begitu seterusnya sampai semuanya selesai ini udah selesai kemudian aku akan panaskan wajannya masukkan sekitar 3 sendok makan minyak ini aku pakai olive oil bisa juga pakai minyak biasa ya gunakan api sedang aja kemudian kita masukkan terlebih dahulu bawang bumbaynya sampai terdium bau enak ya setelah kira-kira bawang bumbaynya udah layu atau mateng kita sisihkan dulu sebentar kita masukkan bumbu yang sudah diulek halus karena aku gak mau bumbunya itu berasa agak ada bawang mentah gitu ya jadi ini aku tumis sampai mateng bumbunya tumis sampai tercium bau enak ini udah tercium bau enak ya setelah bumbunya kira-kira mateng kita tambahkan telurnya kita bikin orak-arik kalau mau orak-ariknya agak besar-besar tunggu setengah mateng baru kita bolak-balik ya telurnya ini orak-arik seperti ini udah jadi kita masukkan bakso-nya kita kasih untuk enak ya biarkan bakso-nya sampai kurang lebih sekitar 3 menit 2-3 menit ya kita masukkan sawinya tumis sampai layu kalau toge itu agak belakangan gak apa-apa karena toge itu setengah matang aja udah masaknya gak lama-lama setelah sawinya ini layu kita masukkan kecap manis aku pakai 3 sendok makan kecap manisnya pokoknya sesuaikan selera aja terus aku pakai 1 sendok makan saw stiram saw stiramku ini gak asin ya jadi nanti aku dicipin kalau kurang garam kita tambahkan sedikit garam ini aku pakai 1 sendok makan saja tarungnya udah tenang aku akan masukkan toge-nya ini bertahap toge ya kita masukkan bukan cawan bawang-cawan bawangnya belakangan nanti kita aduk biar toge-nya agak lalu sedikit ini nanti kue enak banget strategi-nya agak layu kita masukkan kue teonya kita masukkan sampai tercampur ini termasuk menu favorit disini kue teonya enak banget setelah tercampur rata semuanya ini kita bisa tambahkan daun bawangnya ini aku akan tambahkan daun bawang kita masukkan semuanya masih sampai rata aromanya beneran enak banget dan ini kalau punya minyak wijen bisa ditambahkan pas terakhir ini minyak wijen ya biar lebih sedap aku akan tambahkan sekitar 1 sendok makan minyak wijen wow buat besen makanan favorit disini nih warnanya juga cantik banget ya kita cipin kita cipin kemudian kita angkat aku akan dicobain tuh bismillahirrahmanirrahim hmm bener banget ini udah siap untuk disajikan kita ngapainya oh seperti itu ya ini enak banget ini wajib untuk dicobain bikinnya gampang rasanya luar biasa aku selalu siap sediakan minyak wijen di rumah karena minyak wijen itu menambah selera matang lebih enak makanan jadinya ini sih aku bilang rugi kalau gak cobain ya soalnya ini beneran enak banget ini adalah makanan favorit disini gue tel goreng seperti ini ini pas untuk dua orang ya jadi dua piring begini tuh masih banyak segini tapi kalau makannya banyak ya gak cukup tuh itu buat nanti seperti ini seperti ini setelah matang gue tel goreng yang endul banget rasanya pokoknya ini ngelebihin restoran deh beneran enak banget ini wajib untuk dicobain bikinnya gampang rasanya enak top markotop rugi kalau gak coba bikinnya segampang ini tuh seperti itu ini bisa ditaburin dengan bawang goreng diatasnya atau sambil makan kurpuk ya kurpuk kulit atau apa gitu enak banget ini beneran selamat mencoba jangan boleh subscribe dan share ya terima kasih ini aku tambahkan cabai rawit disini 5 biji terus kemudian kita taburin dengan bawang goreng karena goreng bawang banyak banget serah selera aja bawang gorengnya seberapa kita siap untuk disajikan ini aku akan makan gak aku habisin ya soalnya segini banyak aku bagi dua bismillahirrahmanirrahim ini aku makan makan ya nih beneran enak banget boleh dikit cabai atau menggunakan saus sambal seperti ini ya ini aku tambahkan saus sambal coba beneran enak banget ini udah campur semuanya seperti ini kemudian kita makan bismillahirrahmanirrahim tambah lebih capek luar biasa bener-bener makanan favorit ini rugi banget lo gak cobain ini rugi banget lo gak cobain aku akan habisin makannya selamat mencoba jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih beneran enak banget selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati